selamat datang di channel dekad 8000 video blog oke di siang hari ini ketemu lagi bersama saya surya disini jadi hari ini saya sedang berada di lapaknya motoblast di daerah balik lift ungasan jadi hari ini saya akan menginterview sang empunya motoblast mas Joe oke jadi modifikasi itu adalah personifikasi dari teman-teman yang punya motor ya tujuannya tentu saja supaya tampilan motor itu berbeda dari motor lainnya nah maka dari itu dimodif lah motornya nah modif motor ini bukan banyak modelnya ada yang kelas ringan ada yang sampai kelas berat nah salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti stripping atau membungkus memwrapping motornya atau mobil jadi berbeda dengan motor yang lain boleh sama-sama punya CBR 250 tapi satunya lebih keren satunya yang biasa saja oke nah sebentar kita akan tanya mas Joe motoblast untuk lebih detail seperti apa servis yang akan ditawarkan oleh motoblast oke tentu sebelum mulai tetap subscribe dulu channel saya dekad 8000 nah lalu aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah mulai kita masuk ke video utama saja oke selamat menonton selamat menonton selamat datang di channel deka 8000 kembali bersama surya disini oke jadi hari ini sangat-sangat beruntung banget saya bisa main ke lapang seseorang yang di dunia perstickeran ini kayaknya udah pada tau semua ya tidak lain dan tidak bukan adalah motoblast atau kita lebih kenal dengan nama mas Joe mas Joe motoblast jadi hari ini kita interview mengenai motoblast secara utuh bisa diceritain dong gimana ceritanya awal asal-muasalnya motoblast terus gimana cerita historinya boleh ceritain sebegitu sebenernya sih gak ada niatan sebenernya jadi buat stiker gak ada niatan terus awalnya keblok awal ngeblok juga karena beli motor dulu beli motor waktu itu JBR 250 Thailand terus tingin hasrat ngarain motor kemudian oke tertuang buat di ngeblok lah waktu itu karena sebenernya ngeliat orang stiker di nyangka waktu itu di Bali di pinggir jalan tuh kayaknya kini gitu aja terus pingin membuat sesuatu yang bagus untuk motor mungkin gitu aja bikin yang bagus dah ada banyak desain yang bagus terus nuangin disitu akhirnya responnya positif 2012 awal ngeblok tentang stiker-stiker sebenernya tentang stiker sebenernya tentang stiker sebenernya bukan gak kepikiran untuk stiker akhirnya di stiker juga berarti ceritanya motor belasnya lahir secara tidak sengaja gak sengaja tapi kelakaan jadi buat blog dari setahun itu banyak yang nanya kenapa gak bikin stikernya stikernya gak bayang akhirnya tahun kedua mulai menjajaki buat stiker menerima online dikit-dikit ya lumayan dikit-dikit akhirnya kok banyak yang suka banyak pembeli ya sudah kerjunannya sekalian basah ya saya ingat itu di awal-awal kita ketemu ya bikin Bali Motoblog ya seingat saya itu mas John cuman desain aja dulu desain karena masih kerja sama orang ya ya baru mulai sedikit-sedikit mas nge-printnya di tempat orang juga tuh oke terus kalau boleh tahu saya pernah baca di instagram yang mana ya yang mana ya ya boleh ceritain dong kenapa namanya Motoblust itu pasti punya sejarah tersebut namanya Motoblust ya itu itu nunggu waksin dulu ya nyari-nyari jadi gini malem-malem pas malam sebenarnya kita ceritain bener nama itu apa yang bagus kan terus terbesit itu Motoblust karena sesuatu yang ledak sesuatu yang besar sesuatu yang ya menjadi perhatian sebenarnya Motoblust Motoblust apa itu akhirnya terbesit Motoblust oh oke jadi itu langsung ngambil namanya Motoblust itu aja sih dari sana ya berarti malam 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 kalau kalian pengen bikin sebuah brand ingin berkenal bisa gitaruh malam malam buatnya malam oke lalu untuk ini kan berarti spesialisasinya di sticker nah kalau boleh tahu konsumen-konsumen yang sudah ke Motoblust apa saja yang pertama memang dari Yamaha Yamaha Bali itu Sandilis yang langgani kita bertahun-tahun kemudian beberapa dealer Yamaha di luar Balikpapan Kalimantan ada kemudian Honda sendiri dealer sebalik itu dealer sebalik itu Honda PGA itu PGA semuanya dibawa ke Motoblust Singaraja dari Singaraja dari Singaraja datang ya Singaraja kemudian pernah kejadian Yamaha Yamaha Pasar dari India oke dia datang sendiri ke Motoblust ke Bali untuk pesan sticker R15 yang di India baru launching R15 randa bisa dirujukan sebenarnya oke oke terus kalau itu kan dari istilahnya motor kecil ya kalau big bike terus mobil itu gimana mobil juga motor morbo mobil juga motor motion motor mobil gerak jadi sebenarnya kawan-kawan semuanya bisa diambil motor - Motor mau itu motor kecil, motor besar, mau mobil kecil, mobil besar, asalkan itu berhubungan sama stiker, diambil semua motor skuter kecil yang pakai balap anak kecil juga bisa dipetik bisa-bisa kalau kapal pesiat, kalau di stiker bisa juga ya? bisa, alat kapal semula mempecah ombak itu dari diving yang di standur itu sebenarnya selalu di sitar oh ada juga? ada, alat pempecah ombak itu sebenarnya stiker kita aman dari pakai nyelam atau apa itu jadi menghitungin mod, menghitungin alatnya biar gak kebentur, sobek, nanti di stikerin mungkin teman-teman di sana yang punya usaha berhubungan dengan selalu nyelam juga bisa laporan stiker ke sini ya ke mas Joe oke mas, terus habis itu kayak gini jadi saya dengar tadi India tadi ya selain dari India, mana saja mas, customer-customer selain Indonesia lah ya yang terjauh di mana, yang terjauh Argentina, Meksiko, kemudian Singapura dan Australia, kalau India, Malaysia, Thailand oh berarti udah hampir ke juru dunia berarti ya lumayan, lumayan oke oke nah itu kan kebanyakan di luar negeri itu kan berarti baik semua berarti ya iya nah terus sekarang kita, oh ini nih sebentar, ini yang berketinggalan pernah gak pas Joe menggarap sebuah project baik itu pribadi ataupun dealer ya yang bener-bener sampai sekarang tidak bisa di lupakan bisa di lupakan yang paling wow pokoknya sebenernya sih ini, ya Sanderes juga Sanderes ya iya iya kebetulan karena teman juga ada pembalap Yamaha dulu kan iya aja saya ingat, ya pada launching saya Muto Blas di lupakan juga ya iya terus gini mas, untuk kedepannya ini gimana ceritanya Muto Blas? apakah ada rencana mau perluasan? cabang mungkin, karena banyak yang berpikir Muto Blas ini posisi di Jakarta ya? iya eh ntar dulu, ada yang pernah, itu gak mas? kaget mas, posisi dimana mas? Bali? ah masa di Bali, pernah gak ajar kaget gitu? banyak oh banyak oh kira di Jakarta gitu oh kira dimana dong, kaget ya di Bali oh ya karena mudah-mudahan dengan video ini membuka, ini kewawasan bahwa Muto Blas posisi di Bali jadi kalau kawan-kawan, kalau yang di Bali langsung aja mampir ke lapaknya Muto Blas dimana alamatnya mas? di ini Ungasan, di Impuro, batu pake atasnya ke WK atasnya ke WK kalau bingung kayak saya, saya jujur ini pertama kali kesini bingung ya buka aja maps, langsung keliatan kok, ketik aja Muto Blas iya seumpama nih mas, ada yang mau ngajak tawaran kerja sama nih untuk buka cabang kedua, ketiga Muto Blas mungkin posisi di luar, gimana? ya sebenernya sih, sangat terbuka jadi, saya, kalau ada yang benar, kita mau buka cabang di Jakarta, Surabaya, atau di Jogja tau ya? rencananya sih memang, kita mau buka cabang di dua tempat sebenernya di Surabaya, tempat di Sidoarjo, sama di Jakarta cuma kita masih nunggu momenya dulu yang... yaa... jangan lupa gudang-gudang aja mas untuk mendesain sebuah motor nah, itu kan setau saya kalau orang-orang sedih itu kan mendesain itu kan kegiatan yang paling ribet ya yang paling ribet ya nah, Moto Blas itu nge-charge gak untuk biaya desain kayak gitu mas? karena jujur, kayak contoh bikin IMB IMB aja itu, maksudnya persenti loh mas nah, kalau untuk desain motor gimana mas? kalau kita desainnya free jadi, sebenernya semestinya itu memang desain itu emang ada jasnya kalau custom ya cuma dari saya itu yang pasti dia itu deal untuk mau beli misalnya kita buat ini sampai fix, begitu fix yang penting kan ada prosedurnya dulu yang penting dia beli kita buat desain free gak ada biaya desain lagi kalau boleh tau kisaran ada reka berapa mas? untuk motor kecil kan ada dulu ya biasanya sih 450 450, sekarang yang terperahal itu untuk CBRRR itu 1.400.000 tapi udah itu sticker aja kalau masang kita charge lagi antara 200 sampai 600 kalau RRR biasanya kita charge 600 kalau MUG mungkin lebih sulit ya karena kita lebih detail lagi dia lebih mak kalau krumnya sampai 2,5 sampai 3 meter oh wajar lah ya karena memang tekuannya motor itu memang banyak ribet banget asli ngeliatnya aja kayaknya udah sepek mata kan dibandingin kita nge-rap sebuah mobil kali mas ya jadi wajar anda segitu udah oke lah dan juga setau saya Moto Blast adalah salah satu yang terbaik ya di Indonesia jadinya pabrikan aja dealer sekelas sekelas Honda aja nampilnya Moto Blast gitu loh jadi gak gak sembarang gak berani ya ada harga ada rupa berarti ekonomi itu selalu berpikir seperti itu kan iya terus kalau misalkan oke deal ini mas pengerjaannya itu berapa lama mas? kalau desain mungkin sehari ya oke kalau ribet desainnya misalkan buat inspirasi itu bulan 2 hari tapi kalau cetak kita sehari sampai 2 hari pemasangan sehari pemasangan sehari berarti total berarti sekitar mungkin seminggu seminggu kalau motor yang ini ya yang nge-branding banget tapi kan bisa biasa mungkin 3 hari cuma 3 hari berarti cepet berarti ya berarti motor kalau seginap disini berarti mas? enggak oh enggak kalau waktu pasang aja kita minum oh di hari yang terakhir yang ketiga sih ya pasang ya nah musuh mama kayak gini nih dia seumpama ada contoh kasus wah mas saya malas nih bawa motor kesini kan waktu pasang saya bawa aja fairingnya boleh gak? seumpama bisa oh bisa ya kadang juga kalau orangnya misalkan beri tapi gak punya waktu kita bisa pasang di tempat tempatnya bisa fleksibel aja dalam kita usaha pasti ada pahit aja sih pasti ya yang pahit dulu deh pernahkah kejadian apa itu? yang pahit itu udah hahaha hahaha itu deh hahaha biasanya ada yang konsumen yang tidak ngerti prosedur misalkan kita kasih sudah kasih gratis servis harinya dari pemasangan kemudian ada beberapa bahkan mungkin satu bulan misalkan ada yang buka kita gratis servis kita perbaiki kecuali kalau rusak rusak dari belia kita bisa ganti per empat gak usah harupun misalkan oh bagian gini aja bisa kita perbaiki nah kalau mencetakannya cuman kadang ada beberapa orang yang gak ngerti antara gratis servis dengan gratis biaya di kiranya gratis servis ya gratis biaya jadi kita gratis tikrinya yang tidak gratis itu yang parah itu berarti itu modus ya hahaha nah terus itu yang 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 pahitnya kalau manisnya manisnya itu jualan sih keren hahaha gudungin lebih hahaha hahaha sebenarnya dalam membuat motor kesayangan biar lu tampil cantik itu sebenarnya tipikalnya ada tiga kunci sebenarnya ini adalah versikel satu adalah desain yang pertama yang kedua yang kedua adalah warna yang ketiga adalah bahan sudah tiga itu kalau tiga itu terpenuhi maka ini bagus karena kadang desain gak sesuai warna juga pembinaan warna makasih kalau mungkin ada warna-warna yang padu kadang juga warnanya udah bagus tapi gak ada dengan rednya itu karena sebenarnya radanya psikolognya gak sesuai dengan warna ada makanya saya sering kalau ada orang mas suka warna apa suka apa saya tanya dulu oh saya suka sesuatu yang kalau kadang tanya gimnya gak suka apa dari situ saya ketahuan warnanya cocok jadi bukan sekedar buat desain ya tapi ada mungkin desain grafis yang dulu yang sempat saya pelajari bisa dipakai jadi ya jadi itu sementara tambahan aja saya lupa kalau mas Johnny bukan desainer rabal-rabal ya jadi emang emang beliau ini adalah lulusan desain grafis sempat jadi dosen juga desain grafis ya jadi udahlah kalau yang bikin sticker di luaran ya boleh ditanyalah backgroundnya kayak apa bukan menjelekan sih tapi memang faktanya seperti itu ya kan jadi itu mas Johnny oke terimakasih banyak mas Joe selamat dulu terimakasih sudah memperlihatkan untuk mengisi salah satu video di DKA 4000 ya sukses terus buat 14 siap sama-sama kita ketemu lagi di acara-acara lain oke oke terimakasih mas Joe ya sama-sama oke demikian saja dulu dari DKA 8000 video blog jangan lupa di like share komen dan di subscribe DKA 8000 nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang dengan interview yang lain dan juga dengan video-video modifikasi yang lain terimakasih semua teman-teman sampai next day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax